Intro Alberto akhirnya buka suara setelah pilih hengkang dari Persib. Dengan berat hati Alberto Rodriguez harus menyampaikan salam perpisahan kepada semua rekan pemain, ofisial dan staf pelatih di skuad Persib Bandung, serta tentunya Boboto. Menurut Alberto Rodriguez, ini merupakan keputusan yang berat untuk diambil selama dirinya berkarir sebagai pesepak bola. Meski hanya semusim bersama Persib, Alberto mendapat banyak kenangan manis, salah satunya tentu ketika dia bisa merasakan gelar juara Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Di awal karir perjalanannya berjalan tidak mulus, lantaran harus melewati proses adaptasi, hingga akhirnya bisa melewati semua halangan yang ada di hadapan. Nih, aku mau kasih tau nih ke kalian, ini yang bener-bener gacep, gacep parang. Ih, cepet nih. Nah, ini betwin 188 ya guys. Nah, kalau kalian mau main, kalian langsung aja klik link yang kopiin komen guys. Nah, ini tuh berisiko. Ingat ya, ini tuh berisiko guys. Panya. Tiba hari untuk mengucapkan selamat tinggal untuk klub dan kota yang selalu ada dalam hati saya, hari pertama saya di Indonesia tidak mudah, tapi terima kasih untuk kalian semua, saya jadi bisa merasa seperti berada di rumah, ujar pria asal Spanyol tersebut. Alberto juga bersyukur karena tujuan besarnya bersama Persib Bandung bisa tercapai. Meski sulit, kekompakan tim Persib membuat semuanya terasa lebih ringan dari yang dibayangkan. Saya selalu memberikan kemampuan yang terbaik untuk mencapai tujuan dan itu yang terjadi, kami menjadi juara, terang pemain yang diisukan gabung tim asal India tersebut. Sebagai penutup, Alberto mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang selalu memberi dukungan ketika berada di Persib, Alberto memastikan tak akan melupakan kebaikan dari mereka. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk klub, pelatih, ofisial, teman-teman satu tim dan tentu saja Bobo Toh, saya tidak akan melupakan mereka, hati saya akan selalu biru. Terima kasih banyak atas semuanya, tutupnya. Setelah gaed Mateo Kocijan, Persib buka peluang tambah pemain asing. Beberapa perubahan regulasi ditetapkan di kompetisi Liga 1 musim tahun 2024 sampai tahun 2025 yang dijadwalkan mulai digelar pada awal Agustus tahun 2024 mendatang. Salah satu perubahan regulasi yang dilakukan PT Liga Indonesia Baru, LIB, adalah terkait kuota pemain asing, yang awalnya berjumlah 6 menjadi 8 pemain dengan status pemain asing bebas dari negara atau konfederasi manapun. Perubahan regulasi ini rupanya sudah dimanfaatkan sejumlah tim untuk menambah jumlah pemain asingnya, namun berbeda dengan Persib Bandung yang sepertinya masih belum bisa memaksimalkan regulasi tersebut, karena alasan tertentu. Interim Direktur of Sports PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan mengatakan perubahan regulasi kuota pemain asing tersebut tetap akan dihormati Persib. Namun untuk penerapannya, Persib masih menunggu arahan dari jajaran tim pelatih yang dipimpin pelatih Bojan Hodak, agar rencana timnya berjalan secara terukur. Sesuai kebutuhanlah, kalau dengan ada yang sekarang cukup, ya kita gak akan nambah, buka Aditya kepada awak media. Saat ini, Aditya memastikan Persib masih terus menjalin komunikasi dengan Bojan Hodak untuk memantapkan rencana perekrutan pemain asing Anyar. Namun peluang Persib untuk memaksimalkan jumlah kuota pemain asing tetaplah besar, mengingat Persib akan tampil di dua ajang dan itu memerlukan jumlah pemain yang gemuk di musim ini. Kalau dari tim kepelatihan butuh, ya kita sesuai kebutuhan aja, tutupnya. Saat ini komposisi pemain asing Persib adalah enam yakni Nick Kuiper, Ciro Alvis, David Dasilva, Kevin Mendoza, Stefano Beltrame dan Beck Anyar asal Kroasia, Matteo Kocijan. Meski begitu, komposisi pemain asing lama Persib masih berpotensi berubah. Apalagi muncul rumor, Persib akan kembali melepas pemain asing setelah mengakhiri kerjasama dengan Alberto Rodriguez. Latihan perdana Persib, tanpa asing dan hodak latihan perdana Persib Bandung di masa pramusim Liga 1-2024-2025, hanya dihadiri 17 pemain di Stadion Sport Jabar, Arca Manik, latihan perdana ini tanpa dihadiri legion asing. Pelatih Bojan Hodak juga belum memimpin latihan, asistennya Miro Patrick didampingi Yaya Sunarya mengril pemain dengan latihan dengan intensitas sedang. Yaya menjelaskan, para pemain yang belum bergabung telah dikonfirmasi mendapatkan izin dari sang pelatih. Ya ini adalah latihan perdana untuk tim Persib, yang hadir ada 13 pemain, plus 4 keeper, dengan beberapa situasi di mana beberapa pemain ada yang tidak bisa hadir. Kata Yaya, sudah terkonfirmasi dan pelatih memberikan izin, jadi, mereka akan segera bergabung di minggu ini, terangnya. Terlihat ada sosok legenda Ahmad Jufriyanto yang bakal bertahan di musim baru, meskipun diketahui kontraknya telah habis akhir musim kemarin. Pada bursa transfer awal musim, Persib Bandung telah resmi melepas dua pemainnya Fitrul Dwi Rustapa ke Bali United dan Arsan Makarin ke Klub Liga 2 PSPS Riau. Para pemain yang tersedia juga berada dalam level yang diinginkan. Yaya menilai mereka dapat memanfaatkan hari libur dan program latihan mandiri yang diberikan. Kalau saya lihat mereka betul-betul bisa memanfaatkan liburan, itu yang penting, sebut Yaya. Kemudian mereka juga bisa menjaga kondisi kebugarannya dua minggu sebelum memulai latihan dan kami bisa lihat bagaimana pemain mengikuti latihan dengan baik, tuturnya. Jadi, kami tinggal lihat datanya setelah selesai latihan. Dua wajah baru hiasi latihan Persib, begini penjelasan Louisine Hopas Sos. Selain hadirnya Roby Darwis, terdapat dua wajah baru yang hiasi sesi latihan Persib Bandung. Mereka adalah keeper dari Akademi Persib yang dilibatkan dalam sesi latihan tim senior, yakni Bilal Muhammad Saoki dan Muhammad Azriel Aksa. Pelatih keeper Persib Bandung, Louisine Hopas Sos mengatakan kedua pemain tersebut memang sengaja dilibatkan di sesi latihan tim senior. Louisine Hopas Sos merasa keduanya memiliki potensi besar untuk menjadi penjaga gawang hebat, setelah kemampuannya ditunjukkan dalam sesi coaching klinik beberapa waktu lalu. Ya mereka dua keeper bagus, saya lihat acara coaching klinik yang saya lakukan sebelumnya, buka Louis kepada awak media. Namun ia berencana akan melakukan perubahan soal keikut sertaan pemain Akademi Persib di tim senior. Salah satunya ada pergantian keeper di setiap pekannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan level permainan bagi keeper Akademi Persib. Rencana saya bersama asisten pelatih keeper, Made, saya membawa keeper dari Akademi setiap pekannya untuk ditempa, saya akan lihat dari teknik, perkembangannya hingga karakternya karena itu penting bagi keeper. Tambahnya, lebih lanjut lagi, keterlibatan pemain muda di squad senior dapat melanjutkan proses generasi di posisi penjaga gawang. Terlebih ia yakin, Persib Bandung selalu memiliki cikal bakal penjaga gawang hebat di setiap musimnya. Terima kasih telah menonton!